Namaku Sarah, ini hari pertama aku sekolah di Bogor, lo suka sama dia apa enggak? Emang gue jatuh cinta sama dia, enggak mungkin sekarang gue cinta sama lo. Lo kenapa ngelakuin semua ini? Tuhan. Film Bad Boy in Love adalah karya tenlit yang menyenangkan dan penuh tantangan khas genzet dari senias Hani Ersa Putra. Hani sangat optimis bahwa film ini akan diterima dengan baik oleh penonton karena premisnya yang sangat relevan dengan era hubungan genzet. Bad Boy in Love merupakan film teen romance, karya Hani Ersa Putra, sutradara film Heart 2006 dan Sajen 2013, serta skenario-nya ditulis oleh Oka Aurora, penulis skenario serial layangan putus dan diproduksi oleh Silent Deep Features. Film ini akan tayang pada bulan Maret akan menjadi huburan yang menyenangkan selama bulan puasa di bulan Ramadan. Skenario film ini tentang Bad Boy dalam percintaan, memiliki keunikan dan keberbedaan tersendiri. Selain itu, soundtrack film ini juga dinantikan dengan lagu Bad Boy Falling in Love yang dinyanyikan oleh Azardi, lagu orisinal berjudul Mencari Makna yang dinyanyikan oleh Bunga Delia dan lagu Dunia Butuh Cinta yang dinyanyikan oleh Claudia Kamp. Bad Boy in Love dibintangi oleh aktor dan aktris muda tanah air, seperti Jeff Smith, Chasandra Lee, dan Nicole Parhan. Kemudian ada juga sederet bintang lainnya seperti Gary Iskak, Dewi Rezer, Baron Yesi Regar, Tubagus Ali, Krishna Murtiwe, dan Cinta Dewi. Bad Boy in Love berkisah tentang Sarah, gadis solo yang pindah sekolah ke Bogor demi fokus belajar dan meraih cita-citanya. Di sekolah barunya, Sarah yang dikenal pemalu, sederhana, dan rambutnya selalu dikuncir ini berteman dengan Jetro, pria yang disegani karena cerdas dan jago tarung satu lawan satu. Tujuan Sarah pindah ke Bogor adalah fokus belajar agar masuk fakultas ke dokteran. Awalnya, Jetro tak memperhatikan Sarah yang menurutnya kurang eksis. Sarah diam-diam menyukai Jetro yang saat itu berpacaran dengan Lea, diperankan oleh Chasandra Lee. Gadis gaul idola banyak laki-laki. Suatu hari, Sarah mengobati tangan Jetro yang terluka. Jetro mulai menyadari keberadaan Sarah dan keduanya semakin dekat. Sementara itu, Anin diperankan oleh Tubagus Ali. Teman dekat Sarah tidak menerima Sarah yang mulai dekat dengan Jetro. Ia menantang Jetro berkelahi seakan-akan memperebutkan Sarah. Hal itu pun membuat Lea cemburu, mengira Jetro memiliki hubungan spesial dengan Sarah. Pada akhirnya, apakah Sarah dan Jetro menjadi pasangan? Temukan jawabannya ketika sudah tayang di bioskop nanti. Bagi kalian penggemar fiksi remaja film Bad Boy In Love, dijadwalkan akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 14 Maret 2024. Jadwal tayang film Bad Boy In Love ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Nah, itulah beberapa informasi tentang film Bad Boy In Love. Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara meng-subscribe channel Fawn News dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap ter-update seputar dunia berfilman dari channel Fawn News. Jangan lupa kirim Super Tank sebagai bentuk respect agar channel Fawn News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.